Dengan memanfaatkan banyaknya lahan kosong, sebagian masyarakat desa Sekongkang Bawah, kejahmatan Sekongkang Kebupaten Sumbawa Barat menanam lidah buaya. Lidah buaya yang biasanya hanya menjadi tanaman hias, disulap menjadi panganan sehat dengan kualitas ekspor. Setelah dipanen lidah buaya dipotong-potong, kemudian dikupas kulitnya hingga bersih. Daging lidah buaya ini diiris kecil-kecil sesuai ukuran yang diinginkan. Masukkan kapur ke dalam air bersih, lalu diaduk hingga rata. Dan masukkan potongan daging lidah buaya dan direndam selama 3-5 menit untuk menghilangkan lendir dan juga gatal. Setelah direndam dan dibersihkan, proses selanjutnya merebus lidah buaya hingga mendidih untuk menghilangkan air kapur, kemudian ditiriskan. Lidah buaya kemudian direbus kembali dengan air gula untuk memunculkan rasa manis. Setelah mendidih, lidah buaya diangkat dan direndam dengan asam sitrat, pewarna dan garam, lalu disusun di dalam loyang, kemudian di oven selama 4 hari. Setelah di oven, maka manisan, asinan dan dodol lidah buaya ini dikemas dan siap dicual. Putri Mukti, perempuan muda warga desa Skongkang, ini merupakan salah seorang yang memproduksi olahan lidah buaya di desa Skongkang ini. Bersama puluhan ibu-ibu yang tergabung di dalam kelompoknya, setiap hari memproduksi manisan, asinan dan dodol lidah buaya. Menurutnya, selama ini kebanyakan ibu-ibu di desa hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan tidak memiliki keahlian. Dengan bergabung di kelompok ini, setiap hari para ibu-ibu ini memiliki kegiatan dan bisa memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Hasil olahan lidah buaya ini dijual dengan harga 15.000 rupiah hingga 20.000 rupiah per kemasan. Pemasaran produk miliknya saat ini sudah masuk ke minimarket dan toko-toko di wilayah kota Taliwang, Sumbau Besar, hingga ke Pulau Lombok. Bahkan warga bertekad, pemasaran produknya ini bisa menembus pasar nasional, bahkan internasional. Ya, berawal dari pengetahuan kita kan pada umumnya lidah buaya ini biasanya digunakan untuk bahan kecantikan. Kemudian kami membuat lidah buaya ini sebagai makanan manisan dan juga asinan beserta turunan-turunan. Menurut putri, setelah ibu-ibu ini memiliki keahlian membuat panganan ini, maka diperbolehkan untuk membuka usaha sendiri di rumah masing-masing agar masyarakat bisa memiliki lapangan pekerjaan. Bibit lidah buaya yang didatangkan langsung dari Pulau Borneo, tumbuh subur di wilayah ini dengan panjang batang 50 hingga 80 cm. Kepala Desa Sekongkang Bawah, Rahmat Hidayat mengatakan, sebagian warga di desanya saat ini memanfaatkan lahan-lahan tidur di sepanjang pantai Desa Sekongkang untuk menanam lidah buaya. Ide menanam lidah buaya untuk dijadikan makanan ini muncul setelah melihat cukup banyak lahan kosong milik petani yang tidak dimanfaatkan. Lidah buaya yang telah berumur 8 bulan siap dipanen dan diolah menjadi manisan dan juga dodol dengan harga bahan mentah Rp1.200 per kilogramnya. Kita lebih kepada pemempatan lahan kosong yang ada di wilayah Desa Sekongkang Bawah, yang mana di Desa Sekongkang Bawah ini lahan-nya masih banyak yang tidak ditanami, sehingga kami pemerintah desa untuk menyarankan terhadap masyarakat untuk menanam lidah buaya. Karena kami melihat lidah buaya sangat berprospek untuk diolah, baik itu untuk manisan, asinan, bahkan yang dodol lidah buaya pun kita akan olah untuk menjadi bahan makanan. Dari Supowo Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, CAT TV